Intro Halo geng, selamat datang lagi di dunia tipu-tipu yang kayak tadi intro di awal ya agak sedikit nipu Dikira temen cerita tapi ternyata Mr. Stings Ya tapi kan kita di timeline gak nipu emang beneran Mr. Stings ya Soalnya nih sembari kita masih milihin cerita-cerita dari kalian lagi buat spesial TCHI Tungguin besok ada pokoknya Nah tapi kenapa tadi intronya kita buat agak nipu-nipu Soalnya disini kita mau membahas sebuah kasus tipu-tipu dari orang yang berlagak sosialita kayaknya selangit tapi sebenernya mah hidupnya sulit Ya kan? Gue udah sering banget Ngebahas kasus-kasus tentang orang-orang yang nipu-nipu begini Yang kalo kalian ini majikan setia mah Pasti udah pada tau Mulai dari kasusnya waktu itu ada Elizabeth Homer Terus Hush Papi Sampai yang viral banget yang akhirnya juga diangkat ke serial Netflix Tentang kasusnya Anna Delvey Ih udah dulu banget Zaman backgroundnya kita juga masih pake korden Kalo kalian belum nonton berarti Nanti nonton ya Nostalgia tuh kita masih beli ya Intinya kan orang-orang disini apa ya? Rakyat jelata Yang berakting tapi nih seolah-olah dia adalah Misalkan apa semacam anak pengusaha Sampai akhirnya bisa Apalagi ngidap di hotel mewah Naik pesawat jet Ih lain-lain pokoknya ngejat-jat-jat begitu Tapi kagak bayar Bilangnya udah nanti ditransfer papi Padahal mah papi tesaha gitu Papinya siapa yang mau transfer Gagak tau Nah di kasus ini tuh 11-12 Dimana pelakunya tuh emang Ya dasarnya cantik sih Kalo udah Bekalnya good looking mah Orang ditipu-tipu juga Mungkin percaya ya Ada nih soalnya seorang garis cantik Dari Vietnam bernama Tina Dong Ini ceritanya seru banget Buat kita gibahin pokoknya gengs Apalagi kalian yang nontonnya ambil makan Gua jamin lahap deh makanan lu Tapi hati-hati kayak selek ya Jadi ini ceritanya ya Di salah satu hotel bintang 5 Yang ada di Vietnam pastinya Ini kan ceritanya dari Vietnam Itu tuh Ada cara kawinan Ya namanya kawinan diadakan di hotel bintang 5 Pastinya mau megah Sewa gedungnya aja udah berapa duit itu Pasti yang kawin juga orang kaya Sampai-sampai waktu itu Mobil pengantinnya dipake tuh Rolls-Royce tipe Phantom Ya harganya lu pada tau gak berapa tuh 24 miliar Lah mobil sama rumah-rumah kita Mahalan mobil Itu nyicil 24 miliar Tunggasnya sampe anak cucu Apa gimana ya Buat bayar mobil doang Jadi fix ini ya Valid pasti diliat Orang kaya udah Ya pake mobil begitu untuk pernikahan Emang bukan buat kau menang-mending Yang pasti rata-rata komen Ha 24 miliar mah mendingan gua beli tanah Terus bangun kontrakan 100 pintu Duitnya diputer gitu Yaudah itu Menang-mending itu ngayal mulu Punya 24 miliar aja kagak Nah tapi ya Menurut tamu undangan dari mempelai pria Yang pada datang pada saat itu Semuanya sih sebenernya terlihatnya sempurna Mulai dari dekornya mah mewah Makanannya juga enak Mekup pengantinnya cantik bagus Gaunnya terlihat mahal gitu Ya gak ada celalah buat Mak-mak julid pada komentar Tapi anehnya ya Keluarga dan tamu-tamu undangan Dari pihak mempelai wanitanya itu Kayak Ada yang aneh gitu keliatannya Soalnya mereka kayak kikuk Linglung macem Gak mengenal satu sama lain Soalnya keliatan nih Waktu ada salah satu keluarga Dari mempelai prianya itu Mencoba mendekati gitu Mulai membawur Basah-basih lah Eh tamu-tamu dari mempelai wanitanya ini Kok ditanya kegelagapan gitu Kayak keringet dingin Macem lagi diinterogasi dosen membimbing Misalkan kayak Eh kamu siapanya mempelai wanita Oh saya kakaknya dari mempelai wanita Lah kakaknya Bukannya mempelai wanita itu adalah anak tunggal Eh maksudnya ini kakak sepupu Nah kan jawabannya kayak Ini kenapa sih kayak gak match gitu loh Dengan info yang memang diketahui Mengenai sih mempelai wanitanya Orang di anak tunggal Kenapa jadi belanya si kakak Dan beberapa orang diantaranya Lanya ditanya juga pada kegelagapan semua Nah kenapa bisa begitu tuh Bener-bener mister stings gengs Yang ternyata ya Karena memang semuanya gak kenal Satu sama lain Bahkan mereka pun gak kenal sama si pengantin wanitanya tuh Boro-boro itu mereka saudara tetap mendeket Orang-orang undangan dari mempelai wanitanya itu Yang mencapai sekitar 300 orang Semuanya adalah Tamu sewaan Atau tamu bayaran Yang diatur sama si pengantin wanitanya gengs Yang kerjanya mah sama mirip-mirip sama penonton inbox itu Penonton bayaran Alias buat tim Hore aja Biar rame udah pestanya Kesana kan berarti si wanita ini punya banyak kerabat Jadi muriah gitu pestanya Nah untuk apa sih si pengantin wanita sampe melakukan itu semua Jawabannya untuk menipu si calon suaminya Tapi sebelum kita ke acara pernikahan meganya ini Kita ceritain dulu ya Awal mulak kejadiannya sampe bisa berlangsung Itu acara pernikahannya bagaimana sih Jadi ini ada sebuah salon kecantikan Dimana itu adalah milik seorang wanita kaya Bernama Nali Nah itu kan kayak semacam salon bagus ya Yang mana punya beberapa tamu VIP Salah satu tamu VIPnya itu ada Si Tina Dong Yang sebenernya nama aslinya adalah Nyintai Fan An Waktu itu tuh berusia 27 tahun Di awal nih dilihat dari penampilannya Tina ini keliatan kayak bukan orang sembarangan Tiap dateng ke salon nih Dia selalu diantar pake mobil mewah Terus kalo udah turun dari mobil Udah pake perhiasan sama tas-tas sama Haltu yang limited edition Masuk salon abis udah kelan Misalkan dia mau cuci blow Nah si Tina ini kalo ngasih tip Ih royal bener Bisa sampe 2 kali lipat lebih mahal Daripada harusnya harga dia apa cuci blow Jadi mahalan tipsnya daripada dia bayar Itu salonnya Nah suatu hari pas dia lagi nyalon disitu Kan kayak biasa langganan ya Karena si Tina ini memang masuk ke dalam list VIP Jadi langsung ditanganin langsung sama ownernya tuh Yang si Nali tadi Dan namanya lagi treatment gitu kan Namanya salon biasa suka rumpi-rumpi ya bun ya Ditanya kayak Pep aku liat kamu nih sendirian terus gitu Sambil kayak mijit-mijit gitu ya Gak pernah ada pasangannya Udah punya pasangan belum sih kamu sebenernya Belum nih mak Belum sempet cari cowok kika Sibuk aduh mikirin kerjaan terus Sampai kering itu Ih cucok tuh kalo gitu mau gak Eke kenalin sama saudara suami Eke Cakep kok Mau ya Kayaknya ya cocok deh sama desa Wah boleh banget mak cuci kenalin mana sini Ya kan cerita rumpi-rumpian salon gitu Biasa begitu ngomongnya Keterusan ntar kita nyaman Nah si Kak cerita Dikenalin gak tuh bener Si Tina sama saudara suaminya si Nali Namanya Tom Dan sepertinya iya mereka cocok Karena akhirnya udah tuh sering jalan bareng Ape 2 bulanan gengs Dan dari awal Sifatnya Tina ini juga gak berubah Maksudnya tetep loyal banget Nah si tip kesalahan aja gede Jadi tiap kencan nih Malah seringnya si Tina yang bayarin Tipe-tipe cewek-cewek apa begitu Macem anak CEO Samsung yang kemarin kita gibahin Ya semua orang pada saat itu Pokoknya gak ada yang curiga nih Sama uang-uang yang dikeluarkan sama Tina Itu sebenernya dari mana Tina ini kerjanya apa Apakah emang Anak konglomerat dari lahir Alias old money Apa dari mana londri usaha skincare Begitulah yang penting kelihatan berduit Udah emang Ya lo mulut gitu Susah banget tiramnya ya Ya bisa kan kayaknya si Tina emang mentor Terus kayak cewek-cewek independen yang punya kuasa Yang bisa bayar sendiri Jadi si Tom makin kepincut Ya siapa sih yang gak mau punya pasangan kaya Apalagi si Tina ini ya Berarti kan kelihatannya bukan Pengeretan kegamatan duit Orang dia yang bayar Nah tapi padahal Kalo kata netizen kan Templatenya ane-ane begitu semua ya Gigi divinir tuh seputi kain kapan Terus pake tas herpes kawesuper Terus kalo instastory ala-ala Bisnis woman independen Yang kagak ada yang tau emang bisnisnya apaan Kerjanya apalah Padahal sama ane-ane Ya udah sih kak cerita Akhirnya di tahun 2018 Menikah tuh si Tom sama si Tina Yang kalo diundangan berarti Inisialnya tetek Begitulah bener Iya tom sama Tina kan Dan mereka berdua membuat Pernikahan yang megah tadi Itu yang kita ceritain di awal Yang mana disitu Si Nali ini agak sedikit bingung Sama keluarga dan tamu-tamu Dari pihaknya Tina Karena tadi pas ditanya kok gelagapan Sedangkan si Nali ini kan kayak semacam Tau gitu ya Biografinya dari si Tina Dan ini anak keberapa Isor pendidikannya gimana Kan sering cerita-cerita mereka di salon Tapi kok kebanyakan pas lagi diajak ngobrol Pada gak mesh gitu jawabannya Kayak yang tadi di awal ditanya Siapanya Tina Oh saya kakaknya Lah Tina kan anak tunggal Enggak maksudnya kakak sepupu Selamat tapi tuh ngelesnya tuh Yang lain ditanya lagi Siapanya Tina Oh saya temen kuliahnya Oh berarti temen kuliahnya di Amerika ya Si Tina kan kuliah di Amerika Dimana tuh Saya lupa namanya Eh dimana ya Maaf Saya mau ngambil es doger dulu ya Tante Begitu kira-kira ya Jadi pada gelagapan Pada ngeles Cuma sampai selesai acara pun Ya belum ada yang bener-bener menyadari Kalau semua itu adalah Tamu-tamu yang memang dibayar Sama si Tina Nah ini konteksnya Hanya semacam bingung Ini kenapa orang pada gelagapan Gak sampai ngira itu Tamu bayaran Gak kepegilan sampai situ Nah setelah beberapa hari Setelah acara udah selesai Kebetulan hari itu tuh Deket sama tahun baru Imlek Nah katanya Buat orang Tionghoa Tahun baru Imlek itu punya Makna yang penting banget Untuk pengantin baru Jadi semacam ada ritual Biar bisa langgang Terus dilimpahkan rezekinya Tapi koreksi aja ya Buat yang pada lebih tau Kita kan bukan kuku-kuku Jadilah dua keluarga ini tuh Maksudnya berkumpul lagi Untuk acara tersebut Nah pas lagi kumpul-kumpul Ayahnya Tina nih sempet bilang Ada yang lagi nyari tiket pesawat gak? Saya ada nih beberapa tiket nganggur Soalnya gak jadi saya pake Kalau mau nanti saya kasih lah Harga saudara Kan kita udah jadi besan Setengah harga aja pokoknya Daripada Angus nih sayang Mau saya jual murah aja Nah pas ayahnya Tina Menawarkan tiket pesawat seperti itu Keluarganya Nali sama keluarga Tom Ini masih kayak yaudah Iya-iya aja Walaupun mereka sempet mikir Ini ayahnya Tina Sebenernya pekerjanya apa sih? Kalau dia emang beneran orang kaya Kenapa yaudah gak ngasih tiketnya aja free? Atau yaudah Angusin sekalinya Nama juga orang kaya Kenapa tau-tau jadi cosplay Macem calot tiket? Ah Tapi mungkin yaudah lah Itu kayak semacam Ngkong-ngkong pelit Yang emang kagak mau rugi aja kan Soalnya ada yang udah kaya Tapi tetep aja medit Dari situ juga acaranya emang lancar Selesai Beberapa minggu kemudian Tina bertemu lagi nih Dengan keluarnya Tom Dia bilang Kalau ayahnya tuh Lagi punya proyek Ngebangun beberapa real estate Nah karena ini jatuhnya masih baru ya Baru mulai progres Makanya untuk pembelian rapsatu Ini bakal dikasih diskon gede banget 70% Alala beli sekarang Senin harga naik Nah kemarin ayahnya mendadak jadi calok Sekarang si Tina mendadak cosplay Jadi mbak Fanny Rose Tina juga ngeyakinin tuh keluarganya Tom Kalau bisnis propertinya ini tuh Bakal menjanjikan deh pokoknya Buat investasi Karena lokasinya bagus Begini, 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 begini Ya dijelasin dengan cerita-cerita seperti itu Keluarganya Tom ini tertarik Dengan penawarnya si Tina Karena kan memang properti itu salah satu bagian investasi Yang dicari-cari sama orang-orang kaya ya Apalagi konteksnya disini juga Tina kan udah jadi istrinya Tom Ya pasti percayalah sama omongannya dia Dan dari awal kan image-nya si Tina emang Cewek-cewek business woman independen tadi tuh Bukan nanyanyi ya Yaudah dari situ si Tina ini mengatur janji Buat mereka sama-sama datang ke kantor marketingnya Biar langsung taktokan aja kamu sama marketing mereka Si Tina hanya menyampaikan aja nih Karena kan proyek ayahnya Tapi kan ternyata dari awal ini memang si Tina tipu-tipu Lah tamu undangannya aja dia bayar Yang mana ternyata si Tina Itu menyewa sebuah apartemen Yang dia buat nih seolah-olah menjadi kantor marketing galeri Dan disana juga udah ada Dua orang SPG yang standby Yang ala-ala menjadi petugas propertinya Tapi disini SPG-nya bukan SPG sembarangan Cabutan aja enggak Melainkan mereka berdua ini memang penipu kelas ekspert Di bidang properti gengs Yaudah sering tuh nipu-nipu orang Buat jual beli properti bodong Mereka ngerti tuh kalo ditanya permasalahan yang biasa sering ditanyakan Sama para calon pembelinya Misalkan ini sertifikatannya gimana Udah pecah atau belum Keadaan air disini tuh bagus apa enggak Sampai tetek bengeknya misalkan Nanyain notaris segala macem Nah udah hatam bakalan dijawab Nah hal itu membuat calon-calon korbannya Nggak menyangka kalo semua ini adalah sebenernya bodong Karena saya menyakinkan itu gengs Apalagi kan diiming-imingnya Dapet harga murah 70% diskonnya Berkara katanya ini masih proyek progres Punya bapaknya Tina lah BSN sendiri Jadi dapet privilege info duluan nih Diutamakan Bisa milih tuh Lokasi yang strategis Mau yang dimana Yaudah keluarga tuh makanya mengeluarkan uang Buat membeli proyek tersebut Ya tapi namanya proyek begitu kan pastinya Butuh waktu ya Minimal kalo bangun-bangun begitu mah setahun Bisa lebih malah Nah sementara itu Di hari-hari berikutnya nih Tiba-tiba si Tina ini menghubungi Nali Dengan bilang katanya dia lagi duk gede Perkara tiba-tiba tuh lemes dan harus dirawat Masalahnya katanya dia nggak mau dompet Jadi intinya minta ditransferin uang Biar bisa segera ditangani Di rumah sakit Nah dari situ si Nali ini menaruh curiga Pertama kenapa nelfonnya ke dia Nggak ke suaminya Tom Kedua Oke nggak bawa dompet Emang tapi nggak punya asuransi kesehatan Karena biasanya kalo orang kayak disana nih basicnya Macem minimal banget gitu punya asuransi kesehatan lah Dan rata-rata kalo disana juga asuransi kesehatannya tuh Udah bukan bentuk fisik yang kartu gitu lah gengs Beberapa udah ada yang pake kayak nomor ID asuransinya aja Tinggal nyebutin Nanti datanya udah kebuka kesimpan semua Nah ini kok sampe mau masuk UGDA aja Minta ditransferin duit Dari situ si Nali beberapa mencari Seluk-beluknya si Tina Ini siapa sih sebenernya nih cewek Ternyata Oh ternyata Ketauan deh kalo Tina ini udah mulai Morotin banyak uang ke berbagai orang Kalo ke suaminya Toma kagak usah ditanya ya Pasti udah jadi target utama dari awal Karena selain itu Salonnya Nali pun juga jadi sasaran Dimana beberapa kali kalo Tina datang kesana Dia bilangnya lupa bawa dompet Ya karena statusnya Tina kan udah jadi besan ya Jadi dianggapnya yaudah nanti-nanti juga gak apa-apa lah Terus sebelumnya kan dia udah langganan juga Akhirnya nyalon disitu Tapi akhirnya hal itu memang menjadi sering gengs Kayak keterusan Cuma kalo masalah hanya gak bayar salon mah Ya Ecek-ecek lah itu Soalnya ternyata Suaminya Nali ini tuh juga rutin Minjemin duit ke si Tina Udah macam kayak Ata yang berjalannya si Tina Ya soalnya kan si Tom sama suaminya si Nali itu kan masih sodara Jadi dikiranya emang ada keperluan apalah Macam kesirep nih keluarginya si Tom nih Sampai-sampai pokoknya si Tina nih Udah berhasil mau rotin Uang dari Tom dan keluarganya Itu sekitar 300 ribu dolar Atau sekitar 4,5 miliar rupiah Termasuk tadi buat beli real estate ya Ya karena memang semuanya itu adalah tujuan utama dari si Tina Untuk morotin si Tom dan keluarganya Soalnya aslinya si Tina ini bukan orang kaya Bahkan Tina aja itu juga bukan nama aslinya Nama aslinya kan tadi tuh Ninti Van An Yang merupakan seorang perempuan kelahiran tahun 1995 Di sebuah pedesan terpencil Di provinsi timur laut Vietnam gengs Tina ini tuh tumbuh bersama ibu dan kedua adik laki-lakinya Di dalam rumah sehanderhana yang dari batu bata doang Kagak dicet berbeda dari batu bata doang Satu lantai juga Sementara ayahnya dia itu pergi gak tau kemana gitu Dari Tina kecil Jadi berarti disini ibunya single mom Yang bekerja di sebuah restoran lokal Yang kenyataannya sebenernya pekerjaannya itu Hasilnya gak cukup ya untuk menghidupi mereka semua Sampai-sampai Tina juga harus putus sekolah Di usianya 14 tahun Ya soalnya dia harus ikut tuh banting tulang Nyari duit buat keluarganya Dia sempet kerja serabutan tuh jadi SPG Di toko-toko branded Terus kerja juga di hotel bintang 5 tapi di bagian laundry-nya Namun dari situ bisa kita lihat Berarti dia kerjanya berhubungan sama orang-orang kaya Dari situlah dia membuat nama Tina Dan mempelajari tuh Gestur, gaya berpakaian, berbicara Pokoknya semua hal-hal Yang memang dilakukan sama orang-orang kaya Yang dia temui di tempat kerjanya Awalnya Tina mencobanya pake barang-barang kawek dulu nih Karena kan dia ya aslinya juga Sebernya cantik, kulitnya bagus Jadi basicnya ada gitu loh Ditambah dia juga bisa dandan Dan tadi mempelajari gaya-gaya dari orang kaya Jadinya kagak norah Kelihatnya memenyakinkan Vibesnya kagak deso gitu ya Walau aslinya orang kagak punya Loh kalau kita pake barang mahal juga Pasti dibilangnya kawek Dari situ dia baru tuh pelan-pelan Ngegaya cowok-cowok tajir Istilahnya ini apa ya Aneh-aneh baru meletak gitu Baru merintis Barang-barangnya ini masih kawek Terus kemana-mana masih naik taksi atau ojol Belum dikasih mohon abisnya sama om Baru nih abis jadian ini sama cowok-cowok tajir Itu cowok-cowok baru tuh diporotin abis-abisan Diminta beliin tas branded Sepatu branded yang beneran asli Jadilah dari situ si Tina Beneran punya barang-barang branded Istilah kerennya tuh Fake it till you make it Nah setelah dia udah bisa nih Pake barang-barang branded yang asli Dia mulai nyari nih Circle-circle orang kaya Yang macam dari grup arisan Grup zumba Perkumpulan cewek-cewek tajir gitu Nah dari situ dia suka minjemin duit-duit Dengan nominal yang kecil-kecil aja udah Kenapa minjemnya kecil-kecil ya Soalnya kalau kebanyakan yang orang-orang kaya itu Gak terlalu peduli sama uang dengan nominal kecil Macem ya udahlah itu mah rece Gak usah dibalikin juga gak apa-apa Anggap amal Enak banget begitu ya Ya kalau kita kayak goceng ceban dipinjem Mikirin terus gitu Ih kagak dibalik-balikin gitu Gua tagih lu sampe akhirat Dan balik terbit tapi lu jadi orang Cepat kamu berikan kepada saya kartu kredit kamu Ayah cepat Ya tapi sebenernya semua hal itu Walaupun mungkin terbilang kecil bagi sisir Kalo orang kaya ini Namun nim-nim buat Tina mah itu Lumayan buat transfer sama makannya dia Ya kan aslinya mah dia orang gak punya Image yang orang kaya itu kan cuma halu-haluan belaka Barulah abis itu Tina masuk ke babak selanjutnya Yaitu nawarin investasi-investasi bodong ke grup tadi Kalo ada yang kejerat yaudah dia kabur Ngilang nyari lagi mangsa baru Dan biasanya dia nyarinya nih Circle-circle cewek tajir Karena bisa dapetin sebenernya dua mangsa Jadi cewek-ceweknya tadi dijadiin besti Jadi dipinjemin duit nih kecil-kecil Yang gak seberapa Mampir mereka lupa Terus pelan-pelan ditawarin investasi bodong Nah sementara itu pasangan mereka nih Alias cocoknya Itu juga deketin nim-diem Buat ya diporotin juga Diporotin uangnya macelana Sekalian tuh mendayung 230 terlampaui Nah tapi makin lama yang namanya Circle cewek-cewek ini kan Menyebar ya mulutnya ya Yang membuat si Tina jadi cukup sulit lagi tuh Untuk masuk ke perkumpulan-perkumpulan Seperti itu lagi Track recordnya udah ketahuan Jadinya dia mengubah Taktik baru lagi nih gengs Masih banyak plannya deh tuh Dari plen A gak berhasil Lanjut ke plen B Plen C Plen APZ Kalo sesama cowok kan Kagak ngerumpi ya Apalagi kalo masalah disini kan ada Perselingkuhan gitu Pasti diem-diem lah Ngumpet-ngumpet Jadi misalkan ada korbannya Tina nih Kena dia diporotin Ya dia juga gak berani keluar-keluar Karena takut ketahuan Nama apa istri sahnya mungkin Atau sama pasangannya Jadinya gak diusut Tina dibiarin Nah biasanya Tina ini tuh Awalnya deketin cowok-cowoknya Memang berduit kan diliat nih Tapi dia gak mau keliatan Malahan sebaliknya si cowok-cowok ini Yang dikasih barang sama hadiah macem-macem dulu tuh sama dia Yang seolah-olah memang menunjukkan si Tina ini Adalah bukan cewek sembarangan Dia bisa dapetin apa yang dia mau Karena dia punya uang sendiri Dia gak butuh uangnya si cowok ini Melainkan emang gue suka sama lu gitu istilahnya Membangun image cewek-cewek ini pendek Nah rata-rata memang biasanya Kalo prianya ini beneran berduit Bukan pria pengeretan ya Egonya nanti bakal naik tuh Namanya naluri pria Pasti gak mau kalah Jadi misalkan begitu dia dapet hadiah bagus dari Tina Dibalas lagi bakal dikasih lagi Barang yang lebih mahal tuh buat Tina Untuk menunjukkan kalo gue ini cowok Raja dia tetep di atas lu sebagai cewek Kalo cowok namanya udah punya harta Tahta gitu kan Mana mau kalah sih Nah buat Tina yang penting image cewek-cewek yang kayak pengen hartanya si cowok Jadi si cowoknya ini juga gak ilfil duluan Ngiranya ini bukan cewek pengeretan Malah si cowok yang akhirnya mau lebih show off nih Biar membangun image Ya gue lebih kaya dari lu Padahal hadiah-hadi yang dikeluarkan sama Tina tuh Akhirnya balik modal lagi jatohnya Pokoknya siklusnya gitu terus Sampai si Tina ini akhirnya ketemu ikan paus Maksudnya si Tom itu Kakap nih cakep nih Waktu dua bulan pacaran tuh berjalan Diteliti nih kan backgroundnya gimana Kekayaknya bagus apa enggak Wah ini paling mantep dari cowok-cowok yang pernah dia deketin dulu Jadi sayang banget kalau cuma dipacarin sekalian aja udah lah dikawinin Tapi nanti misalkan kalau pas nanti pesta pernikahan Yang dateng cuma dikit dari pihak Tina Itu malah bisa mengundang suatu keserigaan Mana ada si orang kaya punya bisnis katanya ngakunya gitu kan Tapi gak punya kolega Jadilah dia membayar sekitar 300 orang Buat jadi saudara, kerabat, kolega Dimana semuanya itu dibayar kurang lebih 17 ribu dolar atau sekitar 250 juta rupiah Ya 300 orang itu emang mau aja lah Atau cuma disuruh dateng gitu kan Makan gratis pula Biasa kita kekondangan ngasih amplop Ini pulang malah ada amplop Kita juga mau dong Dan dari 300 orang itu Tapi gak ada keluarganya aslinya Tina sama sekali ya Karena apa? Karena Tina gak mau sampe keluarganya tau Apa yang sedang dia kerjakan Dan bisa ngebongkar siapa Tina sebenernya Macem aneh-aneh di buku otak Tapi keluarganya di kampung gak tau apa-apa Ya termasuk si ayahnya Tina Yang awalnya apa? Calot di pesawat Sama kayak lagi bangun proyek real estate kan tuh ceritanya Ya itu mah orang bayaran doang Buat merencanakan Aksi tipu-tipunya ini Gila ya? Nah setelah Nali tau akan semua ini Karena dia memang sampe nyewa detektif swasta Ya Nali ini kan emang punya duit soalnya Tau tuh berarti nih si Tina siapa sebenernya Langsung dilabrak itu si Tina geng Dia ditampar dan diminta Mengembalikan semua uang yang udah dia ambil Waktu si Tina ini lagi dateng ke salonnya Buat treatment kayak biasa Kayak gak ada apa-apaan Tapi disitu Tina langsung ekting kayak Aduh ampun Nali Aku lagi hamil tolong Jangan sakiti aku Aku salah sama ini Bener aku menyesal Mohon jangan sakiti aku Ya Sinali kan ya Hamil? Beneran gak nih orang? Apa nipu lagi? Ya ini awalnya ragu ya Tapi emang dasarnya mungkin Sinali ini emang orang bayi Dan sebagai sesama wanita Denger kata hamil Ya Sinali langsung lulu Dan malah agak sedikit merasa bersalah Karena telah menampar wanita hamil Dan disitu Sinali juga sempet tuh Melihat isi hapenya Tini yang penuh sama cacatan Dari para penagih hutan Nip kolektor Yang pas udah liat begitu Sinali kayak cuman bilang Kalau gini sih ceritanya udahlah ikhlasin aja lah Orang banyak utang begini nih Sekalipun emang niat baliknya Juga sampai 70 nama Belum lunas Ya akhirnya kasus Cetina ini Yang menipu keluarganya Nali sama si Tom Yaudah di Case close aja Secara kekeluargaan ditutup Karena kan basicnya keluarga Tom ini Memang keluarga orang kaya Jadi mungkin duit segitu Walaupun gesel Yaudah lah Masih bisa direlain Nah kalau kita mah ya Allah Amit-amit Jangan sampai yang pas setengah miliar Bisa bengong di pinggir jalan gitu Jadi gila kali ya Cuman akhirnya Cetina dicerah sama si Tom Karena kan tadi juga hamilnya Tipu-tipu doang ya Tapi intinya itu tuh Tina gak pernah dilaporin ke polisi Buat kasus penipuannya Karena memang ternyata Keluarga yang Nali ini tuh Gak pengen jadi perguncingan tetangga Mereka lebih baik Menjaga nama baik keluarga mereka Karena kalau orang pada tau Berarti kan Pesta sama Gaya waktu itu Kemarin misinya berarti Orang-orang bayaran Malu jadinya Lagipula kasus-kasus begini tuh Kalau mau disarik ke kantor polisi Itu juga alot geng Kadang-kadang juga rata-rata Duitnya tetep susah baliknya kan Yaudah nih Waktu terus berlalu Mereka udah gak berhubungan nih Maksudnya si Tina sama keluarganya Nali Nah kira-kira si Tina kapok gak habis itu Kayak orang-orang tuh Abis nonton siksa neraka Jawabannya kagak Begitu Tina udah dilepasin Sama keluarganya Nali Tina pindah ke kota lain Dan nyari mangsa baru Dimana di bulan Maret 2021 Dia ketemu nih sama target berikutnya Yang dijadikan suami Bernama Dev Kali itu Tina sama Dev Pacaran bentar doang Abis itu langsung kawin Soalnya si Tina bilang Beb aku hamil Kamu tanggung jawab Langsung ditembak begitu Si Dev sebagai pria sejati Langsung mau tanggung jawab ya Karena waktu itu kan mereka Melakukannya secara sadar Dan mau sama mau Tapi Dev pikir Kayaknya waktu itu Pake pengaman deh Apa bocor kali ya Ya jawabannya enggak sih Karena lagi-lagi Si Tina nipu Kagak hamil Akhirnya setelah mereka menikah Dengan pernikahan yang jauh Lebih sederhana Daripada sebelumnya Waktu sama Tom ya Disitu dia juga udah gak nyewa Orang-orang lagi Soalnya memang diadakannya Intim aja gitu Sudah adakan Berkara katanya kan Si Tina hamil Beberapa minggu setelah pernikahannya Tina ini berhasil Mencuri uangnya Dev Sekitar 5 ribu dolar Atau sekitar 75 jutaan Abis itu si Tina kabur Pergi gitu aja Karena yang menurut Tina Semuanya sudah selesai Misinya Mission accomplished Dia tau keluarginya Dev ini Gak kaya Jadi maksimal bisa ngambil 75 juta Yaudah abis ngambil kabur Ditambah memang Surat pernikahannya Mereka tuh belum diurus Jadi kan dari awal Si Tina udah bilang Aku hamil duluan Sudah 3 bulan Karena pacaran gelap-gelapan Yaudah mereka langsung Bikin acara pernikahan Intimate dulu tuh Takutnya nanti si Tina Keburu buncit Diomongin orang Baru abis itu Rencananya ngurus tuh Surat-surat pernikahannya Tapi kan terlihat semua itu Hanya tipu-tipu Setelah sadar uangnya Telah diambil hari Dev ini sebenernya Gak benji sama si Tina Menurutnya ini tuh Bukan masalah uangnya Tapi dia kecewa Karena dikiranya Si Tina ini tulus Mencintainya Lagian sih gampang banget Kemakan sama omongan betina Langsung aja ke korban selanjutnya ya Ada namanya Ben Berusia 38 tahun Dimana dia bertemu Pertama kali sama Tina Di bulan Februari 2022 Tapi kali ini Modusnya beda lagi gengs Tina cerita Kalau katanya Bapaknya tuh intel Di pemerintahan gitu Dia ngarang-ngarang aja terus tuh Pokoknya dia Cerita tentang misi rahasia Pemerintahan Pokoknya kayak Cerita-cerita detektif Yang gak tau kenapa Si Ben ini memang pulau Satu beda beda tipis Kalau ya percaya-percaya aja dia Ditambah tau-tau nih Ayahnya Tina ngechat si Ben Diam-diam gitu Beberapa kali bilang Saya titip ya Tina ya Karena ini saya ditugaskan Ada tugas rahasia Yang cukup lama Wuh kan kayak gimana gitu ya Yang ternyata setelahnya Diketahui kalau yang chattingan itu Ya si Tina Pake fake account Ngaku-ngaku jadi bapaknya Buat ujung-ujungnya apa Membangun kepercayaan ke Ben Kalau memang si bapaknya itu Itu intel Terus si Tina Minjem duit ke si Ben Sampai sekitar 64 ribu dolar Atau ya itu adalah Satu miliar Dengan alasan Ayahku lagi disandra Dan diancam dibunuh Memusuhnya karena ketahuan Jadi semacam minta uang tebusan gengs Ya berarti ribet amat nih Kalau pacaran sama anak intel ya Nah kalau Ben ini Karena dia udah merasa ditipu Akhirnya dia ngelaporin si Tina Karena kan akhirnya tau ya Lanjut di Juli 2022 Tina kenalan nih sama cowok Namanya Erik Nah Erik ini sebenernya Kagak ada kayak-kayaknya gengs Dia cuma pemilik Kedai kopi biasa yang kecil lah Paling seberapa sih duitnya Tapi Mukanya cakep Istilahnya nih Muka mengalahkan dompet Dan Tina kan situasinya Lagi habis dilaporin sama Ben Jadi dia lagi mulai dicari-cari nih Sama para korban-korbannya juga Makanya yaudah deh Siapapun yang ada aja nih Si Erik ada nih Udah lipepet aja lah Setelah beberapa kali kencan Tina bilang ke Erik Kalau katanya sebenernya Dia dalam pelarian Lagi dikejar-kejar Sama musuh ayahnya Nah boleh gak Gue nginep di rumah lo nih Buat sembunyi biar aman Ya Erik ya emang dasarnya baik Yang ngebolehin Yang udah jelas juga Berarti semua biaya hidupnya Tina Selama tinggal di rumah Erik Yang nanggungnya si Erik Jadi disini Image nya Tina Udah bukan lagi cewek-cewek independen Tapi berubah ke Cewek-cewek lemah Yang butuh perlindungan Nah setelah dua minggu Tinggal di tempatnya Erik Tau-tau si Tina Menghilang dari rumah Gak ada kabar gengs Di chat gak dibalas Telepon juga gak diangkat Ya Erik juga bingung nih Harus nyari Tina kemana Kok tau-tau hilang Apa jangan-jangan si Tina ini Ketangkap sama musuh ayahnya Itu yang katanya dikejar-kejar Apa kecelakaan Itu gimana kan Berminggu-minggu tuh hilangnya Eh tau-tau si Tina Muncul lagi gitu Di hadapnya Erik Yang sebenernya si Tina ini Memang hilang yang nyari mangsa lain Soalnya kan Erik Gak punya apa-apa Cakep doang dia Emang dasar Tina ini Kesem-sem sama Erik Good looking Ya kalo udah muka Mas susah ya Tapi disitu si Erik Merasa ada yang aneh sama si Tina Udah ngilang lama Gak ada kabar Tau-tau lu balik Kayaknya ada sesuatu rahasia Lu tutup-tutupin ya Erik bilang Kalo dia gak bisa punya hubungan Yang dari awal Dimulai dengan tidak kejujuran Tidak kejujuran Tidak jujur Jadi lebih baik Kita gak usah bersama lah Namun disitu si Tina Mana mohon-mohon minta maaf Dia bilang Enggak aku capar doang Kok pergi Biar kamu nyariin aku Biar kamu kepikiran Aku mau ngetes Kamu seberapa sayang sama aku Pokoknya alesan Itu bisa-bisaan Dan selama berminggu-minggu Tina terus berusaha Menghubungi Erik Dia terus itu menyatakan cintanya Walaupun dia perempuan ya Tapi dia Udah lah Gue emang suka sama lurik Dia juga minta maaf Sampai nulis kalimat-kalimat galau Di message-nya Hingga ngancam Mau pungdiri juga katanya Tapi Erik gak bergemi Karena hal-hal yang dilakukan Tina itu Membuatnya semakin ilfil Kayak nih Cecegil nih Cewek gila Toksik nih Kayaknya nih orang nih Nah sementara itu Berita mengenai korban-korban Dari Tina ini pun Akhirnya Baik yang speak up Makin meluas Terus dikawinin sama dia Gitu kan Gak kayak di awal Yang tadi masuk ke sirkel cewek-cewek Buat memikah cowok-cowoknya juga Kalo itu kan Cowok-cowoknya gak ngelapor Karena takut ketahuan sama pasangannya Nah kalo cowok-cowok single ini Yang udah ditipu ya Pada berani lapor mereka Sampai hal ini Akhirnya diketahui Didengar sama si Nali Ya Nali kecewa lah Peles kesel juga Dikira abis Si Tina nipu keluarganya Terus dilepasin Bakalan tuh obat berubat Ternyata kagak Malah makin merajalanya Lalu kok korbannya jadi banyak banget Makanya Nali Ini akhirnya juga ikut melapor Dan menulis tuh POV kejadiannya Di akun Facebooknya Sampai jadi rame Yang di total tuh Sampai ada 40 korban Yang akhirnya melaporkan Tina Dengan modus yang berbeda-beda Dan diduga Total uang yang sudah diambil Sama Tina Dari korban-korbannya tersebut Ya jutaan dolar Atau puluhan miliar rupiah Itu belum termasuk Sama orang-orang yang gak berani lapor ya Dengan alasannya tadi tuh Malu Takut ketahuan pasangannya Pesimis duit yang gak balik Dan sebagainya Makanya akhirnya Di bulan Oktober 2022 Tina ditangkap Karena korbannya sebanyak itu Jadi ini kayak penipuan kelas kakak Masalah percintaan Ya ala-ala Tinder Swindler Gitu lah gengs Namun lucunya Tina ini kan sebenernya kayak belut ya Awalnya mah dia susah dicari tuh Akhirnya bisa ketangkap Itu juga karena gak sengaja Masalah curahan mor Ceritanya dia tuh ngerental mobil Terus mobilnya dia jual Lah ketangkap ketahuan Itu mobil rental Ternyata loh Lu Tina kan Ya emang lagi viral nipu nih Dari banyak laporan korban-korban Ya kebetulan ketangkap Dan pada Juni 2023 Akhirnya ketok palu tuh Tina diputuskan bersalah Dan dihukum 11 tahun penjara So itu geng Sebuah kasus tipu-tipu Dari aneh-aneh perintis Yang awalnya membangun image Cewek-cewek independen Sampai akhirnya Makin kesana makin kesini Kayak kok gak kapok-kapok ya Yang gue heran deh Sama orang-orang begini Sama kasus-kasus begini Sebenernya kan di awal Dia udah nipu banyak uang Apa itu karena uang panas ya Uangnya terus abis mulu kali Atau emang ngerasa Kurang terus Maksudnya gini Yang dari keluarga Tom aja kan Udah dapet sekitar 4,5 miliar Kenapa gak di stop Abis itu Duitnya lu bangun kos-kosan Kayak 10 pintu Satu kamar misalkan 1 juta Sebulan bisa 10 juta Biar tenang udah hidupnya Kagak nyari uang panas lagi kan Ya mohon maaf kan kita Kau menang-menang abisnya ya Cita-cita kita mah Pengen punya kosan Tapi si Tina ini kan Mas ya gitu terus nyari mangsa Kesana kesini Gak ada abisnya Ya sampe ketangkep akhirnya Karena kan makin banyak orang Yang merasa tertipu Makin banyak korbannya kan Jadi kalo begini Hikmahnya apa ya Apa misalkan kalo jadi aneh-aneh Ya ditabung duitnya Buat bikin kos-kosan begitu Jangan buat kayak hidup Ya enggak dong Jangan jadi aneh-aneh juga Habis itu gue dikatain aneh-aneh Mula makalian Kayak ada emangnya Mau beliin gue apartem Memang mobil brio Begitu Iya Allah mobil brio Biasanya level anda Katanya begitu tuh Aneh-aneh printis nih Naiknya kan Taksi sama ojal dulu Ntar naik level Dibelinya brio Naik lagi HRV tuh gede Kalo udah sukses nih Udah jadi istri kedua Atau melengsarkan istri sah Apart senang Lah boro-boro kita ini Sampe kantong mata pekonde Pagi ke kantor Pulang desek-desekan naik HRV Sampe rumah bikin video Sampe kalo pergi-pergi juga kan Kita dinas gitu Dari kantor Ya disana juga kerja Gagak gue posting aja Kerjanya ngapain Bukan jadi LC tapi ya Kamu sudah semakin tua ya Tih Ngapain kamu juga Memaksa Masih bersaing dengan Yang muda-muda Kamu pasti kalah Yang realistis dong Gapapalah berarti Kalian nih selain Majikanku Selain Bosku Berarti kalian juga Tante Girang Dan Gadun Yang Nyawer ngasih duit nih Jangan skip-skip iklan Makanya kalo nonton ya Makasih semuanya Sampai jumpa lagi Di Mrs. Ting Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadaa Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.